Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video kami sampaikan informasi singkat Mengenai cara perhitungan kenaikan gaji bengkala atau kali B P3K tahun 2023 Untuk dasar hukumnya Teman-teman, pengaturan Menpanirbi Menteri Pendaya Gunaan Aparator Negara dan Informasi Bukurasi Republik Indonesia No. 7 tahun 2023 Tentang kenaikan gaji bengkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K Untuk file-nya bisa teman-teman unduh Di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link-nya lewat media fair Coba kita buka teman-teman Pengaturan-nya tadi Inilah pengaturan-nya teman-teman Kita langsung ke bagian Pasalnya saja point-nya Coba kita lihat Kami mohon izin bacakan Mulai pasal 2 teman-teman Nanti silahkan dibaca lebih lanjut ya teman-teman Terkait pengaturan ini Pasal 2 teman-teman Kenaikan gaji bengkala Diberikan kepada P3K yang memiliki Masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun Dalam hal gaji ditetapkan pada gulungan gaji 5 Kenaikan gaji bengkala untuk pertama kali dibengkan kepada P3K Yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun Ini pengecualian teman-teman Untuk gulungan gaji 5 Bagi pertama kali ditetapkan Pasal 3-nya Kenaikan gaji bengkala bagi P3K Diberikan dengan persangatan sebagai bengkut Ini syaratnya Telah mencapai masa kerja gulungan Yang ditentukan untuk kenaikan gaji bengkala Sebagaimana tercantum dalam mampiran Keputusan ini teman-teman B. Penilaian kinerja 2 tahun terakhir Dengan pendidikan kinerja tahunan Paling rendah bernilai baik Jadi saya katakan disini Paling rendah bernilai baik Untuk SKP atau penilaian kinerjianya Sesuai dengan ketentuan pengaturan pengendangan-pengendangan Di bidang pengelolaan kinerja pegawai A. Pengatur si pernegara Dikecualikan dari ketentuan sebelumannya Dimaksud pada ayat 1 Bagi P3K dengan gulungan gaji 5 Tadi teman-teman Berlaku dengan ketentuan sebagai bengkut Kenaikan gaji bengkala Untuk pertama kalinya Diberinkan apabila telah mencapai 1 tahun Untuk gulungan 5 tadi Masa kerja gulungan Dan mempunyai nilai kinerja Paling rendah baik Dalam 1 tahun terakhir Ini sama teman-teman Sangatnya umum Harus baik untuk nilai kinerjanya Paling rendah Kenaikan gaji bengkala Bagi P3K dengan gulungan gaji 5 ini Sebenarnya dimaksud pada ayat 2 tadi Untuk peneliti selanjutnya Diberinkan mengikuti ketentuan Sebenarnya dimaksud pada ayat 1 Jadi selanjutnya teman-teman Untuk gulungan gaji 5 Akan mengikuti ketentuan Yang berlaku Untuk bengkutnya 4 Penghitungan kenaikan gaji Bengkala Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Tercantum dalam lampingan Yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari peraturan Mantri ini Silahkan nanti dibaca Setelahnya teman-teman Pasal berikutnya Nanti ada lampingan gajinya Dan contoh perhitungannya teman-teman Ini lampingan gajinya Silahkan nanti dilihat Tabanya teman-teman Tabel gulungannya Dari gulungan 1 Sampai gulungan 17 Oke Di bawah ada teman-teman Untuk contoh perhitungannya ini Contoh Simulasi Perhitungannya teman-teman KGB nya Misal gulungan 9 Masa kerja awal 0 Gaji sebesar ini TMTSK 1M 2021 Masa perjanjian kerja 4 tahun Tahun 2021 Sangat baik Tahun 2022 baik Banget ini teman-teman Untuk KGB nya nanti Ini karena gulungan 9 2 tahun 1 Mei 2023 Ini SK AW nya Silahkan nanti dilihat Tabel nya berapa Dengan masa kerja 2 tahun Untuk gulungan 9 Jadi tangga SK KGB Mengakunya 1 Mei 2023 Selanjutnya teman-teman 2 tahun lagi 1 Mei 2025 Dan selanjutnya teman-teman Untuk gulungan 5 tadi Nanti 1 tahun Tengah lebih dahulu Setelah itu akan mengikuti Pengaturan yang berlaku Oke Saya yang kami sampaikan teman-teman Pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf Jika ada penyelesaian yang kurang tepat Semoga ada manfaatnya Ayam kata Bila Taufiq Waida Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya